Ketua Panitia Lokal Kongres keempat PDI Perjuangan, WM Koster, menyatakan tidak percaya terhadap hasil survei CSIS, menyebutkan 31 persen kader tidak menginginkan Megawati kembali menjadi ketua umum. Ya, Koster menuding survei CSIS itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dua hari lalu mempublikasikan hasil survei nasional menjelang Kongres keempat PDI Perjuangan yang akan digelar di Pulau Bali 8-12 April mendatang. Survei itu menemukan fakta 31 persen atau 147 dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan tidak menginginkan Megawati Soekaroputri terpilih kembali menjadi ketua umum. Survei tersebut sangat jauh berbeda dari hasil Rapimnas Semarang tahun lalu yang menghasilkan keputusan seluruh kader dari tingkat bawah hingga pusat mendukung penuh Megawati sebagai ketua umum. Koster menyatakan dukungan seluruh kader terhadap Megawati tidak berubah seperti saat Rapimnas tahun lalu. Kalau soal survei itu saya tidak percaya itu survei yang tidak bisa dipertanggungjawab secara ilmiah. Yang jelas PD Perjuangan sudah punya keputusan berdasarkan hasil Rapimnas di Semarang yang lalu bahwa semua DPD dan DPC di Indonesia itu bulat mendukung Ibu Megawati sebagai ketua umum PD Perjuangan perjalanan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tidak ada alternatif.